Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya setelah sekian lama Berjumpa kembali dengan kami berdua Grup Bukan Gokil Tempoh dan Bang Sinyu Sebelum memulai videonya Jangan lupa subscribe dulu ya Berapa minggu tidak buat video bersama Lagi ada kesibukan masing-masing Ini juga baru selesai Ngobat melon Ngobat melon Terus topik kali ini Tetap di isu-isu Itu yang sedang Sedang banyak jadi perbanjangan itu Pak Fadlizor Pak Fadlizor yang Kembali nyinyir lagi Kembali nyinyir lagi Ketika Sri Mulyani Mendapatkan penghargaan sebagai Menteri terbaik Se-Asia Pasifik Versi majalah Finance Asia Pak Fadlizor itu Seperti biasanya Dia selalu nyinyir Dengan prestasi orang lain Hal itu diunggapkan dalam akun twitternya Menurutnya Sri Mulyani itu Mendapatkan penghargaan menteri terbaik itu hanya di mata asing Di mata asing Tapi di mata rakyat Indonesia Tidak demikian itu kata Pak Fadlizor Rakyat yang mana Pak Fadli Kami juga rakyat kami bangga dengan Bu Sri Mulyani Atas pencapaian beliau Padahal ya Yang namanya Madala Finance Asia itu kan Menilai Seseorang Kan dari kinerjanya Dari kinerja dan fakta dan data tentunya Yang dimana Kemampuannya adalah Mengelola keuangan negara Selama satu tahun itu Tentunya Meliputi banyak aspek Ekonomi Pokoknya banyak aspek lah Dan Keberhasilan Bu Sri Mulyani ini Tak lepas dari Apa ya Nganuwi loh Apa Amnesti pajak Keberhasilannya Program tax amnesti pajak Taks amnesti pajak itu kan merupakan Salah satu terobosan yang Terobosan yang cukup jitu Untuk Menghasilkan pajak di Selain itu apa nih Di tengah Kan Amerika Ambi Cina kan lagi perang dagang Ya Kan membuat Secara tidak langsung Membuat Apa Perekonomian Atau nilai tukar Nilai tukar kan Tidak Tidak stabil Tidak stabil Pemerintah Indonesia Yaitu Bu Sri Mulyani Dan Pak Jokowi lah Bank Indonesia Mampu Menjaga Stabilitas Nilai tukar rupiah Agar tidak Terus 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 Melemah Melemah Seperti yang dulu kan pernah melemah Mencapai 15 ribu Dan Itu masih Normal sih Dan sekarang Balik ke 14 ribu Seratusan lah Jadi itu Berdasarkan itu Kemampuannya Mengelola keuangan Perekonomian sebuah negara Menjadi lebih baik Dengan program-programnya yang tetap Tepat Tepat sasaran Dan jitu lah pokoknya Bukannya Kak Wah Bukannya cuma nyinyir doang Dapat penghargaan ya Sekarang Pak Vandlisen Prestasinya apa? Iya Pihai loh Kalau kamu lihat itu Pak Vandlisen itu prestasinya apa Di 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 DPR Padahal dia Wakil Ketua loh ya Bukan Ketua Pokoknya ya Deretan Ketua lah Termasuk pejabat tinggi loh Di Anggota Dewan Terus Sumbangsi Pak Vandlisen Untuk Indonesia apa? Komen di bawah ya Eh Dan jika Banyak loh sumbangsinya Itu nyinyir Tiap hari itu Selalu nyinyir dengan Pak Jokowi Neng nak Kalau diadakan polling Wakil DPR terburuk Kira-kira Sopo Mungkin masuk nomor CG Iya Kira-kira Sopo Misalkan ada polling Anggota Dewan Terburuk itu Menurutmu Siapa yang pantas Masuk Nominasi terkuat Tolong komen di bawah Kembali Kembali soal Tadi Tadi Apa Ibu Sri Mulyani Ya Meski Pak Vandlisen Tidak Bangga atas Pencapaian Ibu Sri Mulyani Kami sebagai Masyarakat Masyarakat Desa Dan awal Tetap bangga Sama Ibu Sri Mulyani Tapi ada hal yang menarik Apa Karena apa Justru Ada yang berbanding terbalik Dengan yang disampaikan Pak Oh iya Pak Patrizon Yaitu Pak Sandiaga Uno Yang terang-terangan Sangat Mengapresiasi Prestasi dari Ibu Sri Mulyani Bahkan Pak Sandi itu Juga Sempat bercanda lah Misalkan Prabowo Sandi Terpilih Beliau Berkeinginan Untuk membajak Ibu Sri Mulyani Untuk jadi Menteri Keuangan Di pemerintahnya Dan Ceritaan Pak Sandi Itu mulai akun Twitternya Dan Beliau juga berkata Ibu Sri Mulyani Nantinya juga akan Lebih cemerlang Kalau Jika Dengan Prabowo Sandi Oke lah Berarti Itu sebuah Apresiasi Dari Pak Sandi Secara Tidak langsung Bahwa Memang Kemampuan Ibu Sri Mulyani Sebagai Menteri Keuangan Itu Tidak diragukan Lagi Kok beda ya Pak Prabowo Eh Pak Prabowo Pak Patrizon Pak Patrizon Dengan Pak Sandi Padahal sama kita Kita kan juga Sangat mengapresiasi Pak Sandi Mengapresiasi Pak Patrizon Berarti kan Rakyat Indonesia Kan Si dimaksud Berarti Rakyat Indonesia Kono Dewi Si K7 Si K7 Pak Patrizon Pak Kami semua Rakyat Indonesia Setuju Pak Berarti Anda Yang gak setuju Bahkan itu Di Tim kampanye BPN Yang lain Juga Juga Ikut mengapresiasi Ada yang Mengungkapkan Senada Jika Pak Wajar Jika Pak Sandi Misalkan Pak Prabowo Sandi Terpilih Itu memilih Bru Sri Mulyani Masuk kabinetnya Karena apa Pak Prabowo Sandi Juga ingin Anak-anak bangsa Yang terbaik Yang Menduduki kabinetnya Menduduki kabinetnya Misalkan Jika terpilih Tapi saya tetap Nomor satu loh Pak Nanti kan jadi nomor dua Juga gak apa-apa Pilihan boleh beda Satu gak apa-apa Dua gak apa-apa Menjelang peer press Sekurang berapa hari lagi 12 hari lagi Tanggal 6 6 berarti 11 hari 11 hari Detik-detik Karena kami sebagai rakyat Tapi maksudnya kami loh Siapapun yang terpilih Tetap akan kami dukung Biarpun itu Nanti yang terpilih Gak jagoan kami Atau jagoan kami Tetap akan kami dukung Tapi kami berharap Pak Jokowi Dan yakin lah 90% Keyakinanmu Dan ini membuktikan bahwa Juga membuktikan lah Cara analisa kutok Berarti Pak Fadlison Karena Pak Sandi Mereka kompak Ada apa ini Apakah ini Tanda-tanda kekalan Pak Prabowo nanti Atau mungkin mereka tahu ya Kalau Pak Fadlison itu Tim kamannya Pak Jokowi Bagaimana lor menurutmu Tentang ketidak kompakan Pak Fadlison Dengan Pak Sandiaga Dan tim BPN lain Komen di bawah Tulis opinimu di bawah Jangan lupa Komen terus Marai nganu ya Pak Fadlison Dicelok Pak barang sih Ya rapopok Dia kan wakil rak Bagaimanapun dia kan Ya Bagaimanapun dia Mengkritik pemerintah Begitu apa Tapi kan Dia juga Ya rapopok Dia anggota Dewan yang terhormat Dia juga memutuskan Tapi Kano ya Pikiran orang seperti Pak Fadlison Ini pilih ya Ya penting Sinti Guli Ini apa ya Lawan politiknya Kano Iya Lawan politik Tapi kan Gak terlalu Seperti itu Bahkan Pak Prabowo Ibaratnya Oposisi Pemimpin partai Tapi kan Gak terlalu Woles-woles Biasa Mencara Mengkritik sih Wajar Tapi kan sesekali Pak Prabowo kan ratu Dan itu kan Panglima perang Tengah Mbak Pak Lijel kan Tunggu Hormus Tenggu Ngingyir Terus Kaya Rako Berkerja Tapi Nganu Ngingyir Nganu ya wes, ini mungkin wes tentang pembahasan Pak Faltison ya jangan lupa like, share, and subscribe video ini, jika kamu menyukai video ini like, share, komen ya wes, pokoknya subscribe lah lor subscribe, berapa gak gokil ya siapa ngerti, gak nguya kamu bisa 1 juta subscribe ya amin oke, sampai disini dulu video kali ini salam waras dari kami berdua di gerobokan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video menarik selanjutnya bye bye selamat menikmati